Intro Christian Eriksen masuk dalam daftar belanja Eric Ten Hag di MU Sebuah rumor baru beredar mengenai siapa pemain yang akan direkrut Manchester United di musim panas nanti MU dilaporkan akan mencoba membaca Christian Eriksen MU akan masuk ke era baru Tim berjuluk setan merah itu akan dikomandoi oleh manajer baru Eric Ten Hag Ten Hag akan mengubah komposisi squad MU Dia menilai ada banyak posisi yang harus diperkuat di squad setan merah saat ini Delister mengklaim bahwa submanager sudah menyusun rencana transfernya Salah satu pemain yang jadi incarannya adalah Christian Eriksen Ten Hag sangat membutuhkan play marker baru di timnya Karena musim ini MU hanya mengandalkan Bruno Fernandes Sementara performa Fernandes musim ini mulai drop Jadi Ten Hag menilai Eriksen bisa menjadi opsi yang bagus Ini disebabkan some play marker punya pengalaman yang matang Dan performanya musim ini epic MU sangat berkesempatan membajak Eriksen di musim panas nanti Kontrak sang gelendang di Brentford habis di musim panas ini Sehingga dia bisa bebas untuk pindah klub MU akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan jasa sang play marker MU harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Eriksen Ini disebabkan Tottenham Hotspur berencana untuk memulangkan Eriksen di musim panas nanti Ten Hag keras ke Ronaldo tak ada pemain bintang di Man United Eric Ten Hag mengatakan bakal mengambil sikap keras terhadap bintang-bintang Manchester United Termasuk mega bintang Cristiano Ronaldo Pelatih yang sedang menangani Ajax Amsterdam ini diminta mengembalikan karkat Man United Sebagai jawara Liga Inggris, Eropa, bahkan dunia Dalam satu dekade terakhir, sejak ditinggal si Alex Ferguson, Man United terseok-seok Kepada Tim Toad, Ten Hag menegaskan semua pemain termasuk Ronaldo harus mengikuti gaya bermainnya Jika tidak menginginkan pola tersebut, Ronaldo harus memilih bertahan atau pergi Saya tidak akan mengubah pandangan saya tentang kepelatihan Materi pemain selalu menentukan cara Anda bermain Tetapi saya menunjukkan persyaratan yang menyertainya dan standarnya Saya memberitahu siapa yang memiliki tugas apa dan siapa yang tidak memenuhinya akan diberitahu tentang itu Terlepas dari siapa itu, saya tidak membuat konsensi dalam hal itu Ya, saya menetapkan persyaratan sebelumnya tentang bagaimana saya ingin bekerja di Man United Jika mereka tidak memberikan, saya tidak akan melakukannya melatih Man United Saya bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan hasilnya Saya tidak ingin menjadi penguasa Togel Saya mendukung kerjasama, tetapi kontrol dalam transfer adalah syarat bagi saya Rani mengatakan, Ten Hag punya banyak PR di Man United Erie Ten Hag disebut mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Manchester United Hal itu yang diungkapkan oleh manajer interim Manchester United, Ralph Rani Ten Hag sudah ditunjuk menjadi manajer baru MU pada tengah pekan ini Dia didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan kontrak selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun Setelah menunjukkan Erie Ten Hag, MU malah dibantai Arsenal Saat bertanding di Emirates Stadium, MU kalah 1-3 dari Arsenal Dengan hasil itu, MU kian sulit untuk finish 4 besar MU kini mengumpulkan 54 poin hasil dari 34 kali bertanding Koleksi angka MU itu berjarak 6 angka dari Arsenal di posisi keempat Tapi The Gunners baru bermain 23 kali Rani yang ditunjuk sejak Desember 2021 jelas sudah mengenal luar dalam kondisi MU Oleh karenanya, dia memberitahu Ten Hag ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Salah satu pekerjaan rumah paling besar adalah lini belakang Barisan pertahanan MU Kerapos sudah kebebolan sebanyak 51 kali dalam 34 pertandingan Torahan MU itu merupakan yang paling banyak di antara tim 6 besar David De Gea baru membukukan sebanyak 7 clean sheet di Liga Inggris musim ini Jelas akan ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Kita sudah tahu itu sebelum permainan dimulai Kami menunjukkan apa yang bisa dimainkan sepak bola Meski kami harus berhadapan dengan 2 gol cepat Kami masih menunjukkan sikap positif Tak ada sikap dari para pemain yang bisa kami lakukan di laga hari ini Bocoran Diego Dalot Para pemain MU kurang dewasa Diego Dalot membeberkan sedikit kondisi skuad Manchester United Di balik kekalahan 1-3 dari Arsenal baru-baru ini Dia mengakui ada banyak masalah internal tim Ada beberapa faktor yang berpengaruh Dalot sendiri tidak beruntung Karena dua percobaan tembakannya membantul tiang Meski begitu jika harus jujur Dalot menegaskan bahwa kondisi skuad EMU memang bermasalah Apa katanya? Dalot tahu kekalahan ini sangat mengecewakan bagi fans Terlebih karena sebelumnya mereka juga kalah dari Liverpool Dia tahu fans kecewa Tapi pertandingan ini bisa jadi pelajaran penting bagi semua orang dalam internal EMU Sejujurnya, saya kira ini adalah pelajaran bagi kami Sebagian orang mungkin berkata kami tidak beruntung Sebagian yang lain bilang kami tidak main baik Saya sungguh memahami rasa frustasi fans yang sudah jauh-jauh datang ke stadion untuk menonton pertandingan Saya berterima kasih kepada fans untuk apa yang mereka lakukan selama 90 menit Namun bagi saya laga ini adalah pelajaran Soal tim, setiap orang harus bersikap lebih dewasa dan kami harus lebih energik Kami harus lebih menginginkan kemenangan dan mendominasi pertandingan Saya kira itu awal yang bagus Ketika Anda bermain untuk main United Anda harus melakukan segalanya dengan benar Itulah standar yang saya tahu sejak saya bermain di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.